Di Libanon, diseritakan oleh Habib Bahad, saya ulang lagi sedikit. Ada orang yang memperingati Maulir Nabi dengan menembakkan senapang bagi tentara ke udara. Rupanya, nyasar peluruhnya satu rumah sakit, sembilan lantai di Libanon. Di lantai tujuh, ada ruang ICU. Anak Kristen sedang di ruang ICU, tertembak kena kepalanya. Biasanya lurus saja ke atas, yang satu itu bagaimana melenceng sedikit ke rumah sakit, memang tidak jauh dari rumah sakit. Tembuslah, bukan tembus, bersarang. Peluruh di kepala anak Kristen di Libanon. Kenal Libanon itu 50-50. Orang Arab yang separohnya Kristen, sebagian lagi ada sedikit Jabodi, separoh lagi Islam. Nah yang Islam ini, setiap peringatan Maulir, itu menembakkan meriam, menembakkan senapang ke udara. Nah, satu meleset ke kepala anak Kristen. Waktu itulah ibunya memekih. Aduh nak, kau menjadi korban gara-gara peringatan hari lahirnya Muhammad. Hei Muhammad, di mana tu sekarang? Kau harus bertanggung jawab gara-gara peringatan hari lahirmu. Peluru bersarang di kepala anakku. Nangis-nangis dia, mana tanggung jawabmu ya Muhammad? Mana tanggung jawabmu? Gara-gara hari kelahiranmu diberingati orang bersarang berluru-luru dan kepala anakku tak menjawab ya Muhammad? Anaknya dia masuk ruang rasim. Ganti-gantian ibu, bapaknya merantap. Nah, sampai hari, sampai malam. Karena dia capek, lelah, dia tidur dulu. Yang lain yang menjaga dokter-dokter. Ada sembilan orang dokter menjaga. Ada dokter ahli syarat, ahli bedah. Ahli psikologi, tak ahli-ahli, ngumpul di sana. Karena keadaannya darurat. Nah, ketika dia masuk pagi, gantian. Nampak anak itu tersenyum-senyum saja. Nah, biasanya di ruang asli orang gak ada tersenyum. Seluruhnya orang sedih. Ini tersenyum dokter yang sembilan orang. Senyum juga. Nah, yang menjaganya itu saudaranya, senyum juga. Heralah si ayah dan si ibu. Kukul yang senyum. Berceritalah anaknya ini tadi. Anaknya umur sembilan tahun ya. Nah, tadi malam aku sedang di sini. Rasanya aku, kepala aku sakit. Tahu-tahu datang seorang laki-laki. Berjumpa. Wajahnya ganteng sekali. Belum pernah aku lihat wajah seganteng itu. Dia lembut, dia usap kepala aku. Lalu dia menonton aku. Memucapkan kalimat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad al-rasulullah. Aku ikut kan. Keluruh itu pun keluar. Dan aku merasa tidak ada bekas. Tidak ada sakit apa-apa. Makanya, aku bilangkan kepada doktor yang sembilan orang. Kepada saudara-saudaraku. Semuanya pun ikut tersenyum. Aku menunggu salah dia tersenyum. Ada apa ini? Kekalanya gak ada masalah lagi? Nah, apa yang dia ajarkan dia anak? Oleh laki-laki itu? Laki-laki itu dia tersenyum kepadaku. Lalu dia menonton aku. Mengucap kalimat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad al-rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad. Dan putusan Allah hafal oleh anakku. Eh, itu kan ucapannya orang Islam, nak. Itu ucapan syahadat. Iya. Aku telah bersyahadat. Dan aku masih Islam. Nah, ibunya bertanya kepada doktor yang sembilan orang. Tepun aku nampak. Iya. Cuma diperiksa dia sedangkan Ronson. Ronson kembali. Kepalanya. Rencananya mau bawa ke Amerika. Mereka orang kaya. Mau diubah ke Amerika. Akan diterbangkan pada bagi itu. Tapi tidak jadi. Jadi uangnya itu banyak. Justru digunakan untuk bangun-bangun sholah. Ada rumah sakit itu. Nah, tidak jadi untuk pergi ke Amerika. Sehat-sehat saja dia. Nah, tersenyum dia. Nah, kalau begitu memanglah Nabi Muhammad itu. Masih menunjukkan mucizatnya. Kepada orang Islam yang cinta kepadanya. Yang memperingati maulid. Ternyata peluru yang sudah bersarang di kepalanya. Justru keluar dengan ucapan syahadat. Ya Allah. Sembilan orang doktor tadi yang menyaksikan. Masuk Islam. Saudaranya masuk Islam. Dia masuk Islam. Ayah dan ibunya pun. Masuk Islam semua. Disampaikanlah sebagian besar di daerahnya. Dia masuk ke dalam adama Allah. Berduyun-duyun bahasa kita. Atau berbondong-bondong. Berduyun-duyun. Mereka masuk Islam dan menguncurkan syahadat. Berkat dari peristiwa peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada Ibu Tormat yang khawali tadi. Kenapa tidak suka? Karena ada peringatan kelahiran Nabi Isa Alaihi Wasallam. Disangkanya mencontoh. Dari peringatan kelahiran Nabi Isa. Itu namanya tasabuh. Tasabuh menyerupai. Tidak ada hubungannya. Dengan hari kelahiran Nabi Isa Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan Natal. Itu tersendiri. Sengaja untuk membangkitkan jiwa dia. Kalau mirip-mirip. Jangan dikatakan sama. Tidak kesabuh itu. Kalau itu. Kalau sebut mirip-mirip-mirip. Kita dengan orang hidung. Orang hidung makan. Kita makan juga. Janganlah kita makan. Supaya pembedaan itu. Beda. Orang hidung pakai kain sarung. Kita pakai kain sarung juga. Tidak usah pakai kain sarung. Bukan begitu. Kalau kebetulan sama. Bukan berarti kita mencontoh. Kebetulan saja sama. Bukan asalnya dari situ. Nah begitulah. Peringatan. Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan mencontoh. Yahudi. Nasrani. Contoh orang siah. Contoh orang apa. Tapi. Memang di dalam. Sirah Nabi Nabawiyah. Yang mengambil momen. 12. Rasulullah. Memang terdapat. Di dalamnya jiwa. Cinta Rasulullah. Kasih sayang kepada Rasulullah. Saking sayangnya. Rasulullah SAW. Seorang ibu Nabi Nasrani. Tadi meminta tanggung jawab dari Muhammad. Memang diperlihatkannya tanggung jawab dari Muhammad. Kok bisa peluru yang bersarang di kepala. Keluar dengan mudahnya. Dan sehat. Di Ronsen. Memang tidak ada lagi yang bersarang. Dan tidak ada sarang-sarangnya yang bersarang. Normal. Akhirnya. Masuk Islam. Jadi luar biasa. Paling betul-betul. Dan itu terjadi. Di bulan Oktober ini kebetulan.